Welcome to my channel Alinsky Cell Kali ini kita kedatangan HP dengan tipe OPPO A3S Ya ini dia guys OPPO A3S dengan kondisi HP LCD nya pecah karena jatuh dari customer Ya dapat anda saksikan di layar Ini LCD nya pada pecah semua Dan customer langsung minta ganti LCD baru Oke langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card nya Oke kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing belakang dari OPPO A3S ini guys Ya ini dia guys OPPO A3S sedang dibuka casing belakang dari OPPO A3S Ya oke ini dia guys sudah terbuka casingnya Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bau dari penutup mesin Ya maksud saya pelindung mesin oke kita buka Oke pelindung mesinnya sudah kita buka Kemudian kita akan lepaskan beberapa soket Soket baterai soket LCD Ya selanjutnya kita akan copot baterai nya Ya kita lepaskan baterai nya terlebih dahulu ya guys Karena di belakang baterai nya ada kabel fleksibel LCD Ya kita buka baterai nya terlebih dahulu ya guys Ya kita tarik pelan pelan ya guys Oke Kemudian kita mencoba membuka plastik pelindung dari baterai nya ini guys Ya ini dia guys agak keras sedikit ya pelan pelan saja karena dapat putus fleksibel nanti Kalau tidak berhati-hati oke Nah ini dia guys sudah dibuka pelindung mesin plastik pelindung mesin Oke sudah selesai kita buka Dan langsung saja kita buka Fleksibel dari LCD Ya ini dia guys sudah langsung terbuka ya karena Handphone dari customer kita ini bekas jatuh dari customer kita Oke Kita coba lepaskan saja plastik dari belakang LCD ini Dan selanjutnya Kita menggunakan obeng minus Untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame Dan sambil menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang masih lengket Nah ini dia guys LCD baru dengan merek Zevan Ya masih baru ya guys Kita mencoba membersihkan stiker-stiker yang masih lengket di LCD baru terlebih dahulu Ya ada plastik juga Kita coba lepaskan saja atau kita copot saja Ya kita copot Dan langsung saja kita rapikan ya guys Oke Ini dia guys LCD baru Kita sisipkan terlebih dahulu Dan langsung saja kita memberikan lem LCD pada frame OPPO A3S ini guys Oke Kita Memberikan lem LCD Pada frame nya Dan selanjutnya Kita langsung pasang LCD baru pada frame Oke ini dia guys Diperhatikan supaya presisi ya Oke sambil di erat-erat supaya merata Dan langsung saja kita Menggunakan karet gelang untuk melilit Supaya LCD dan frame nya itu Dapat menyatu Nah ini dia guys sudah Diikat karet gelang ya Dan kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan Lem LCD Supaya Lem LCD ini Bisa Menyatu Dengan frame dan LCD Dan Untuk menunggu pengeringan lem LCD ini Paling cepat kita menunggu 15 menit Dan langsung saja video ini Saya skip saja guys Untuk mengurangi Durasi waktu yang panjang Oke setelah 15 menit Kita menunggu dan langsung saja Kita lepaskan satu persatu lagi Karet gelang ini guys Ya Kita lepaskan Dan selanjutnya Kita Langsung pasang baterai nya Ya Harap perhatikan ya guys Semua Socket Socket LCD Socket Baterai Sudah terpasang Dan langsung saja Kita tekan tombol Power On off nya Apakah menyala guys Ya Ada logo Oppo ya guys Iya Ini dia guys Handphone nya sudah Normal kembali Dan langsung saja Kita Pasang Penutup pelindung Mesin Oke guys Dirapikan terlebih dahulu Ya Setelah dirapikan Dan Langsung saja Kita Pasang Baup nya lagi Satu persatu lagi guys Ya Ini dia guys Satu persatu lagi Kita pasang Baup nya Oke Setelah Baup nya sudah terpasang Semuanya Dan Langsung saja Kita Pasang Casing Dari Oppo A3S Ini Ya Sambil diperhatikan Supaya Rata ya Ya Sambil di derat Supaya Rapi ya Oke Ini dia guys Sudah Rapi Sudah Terpasang casing Oppo A3S kita Coba tekan Tombol Power Dan ternyata Sudah masuk ke Menu berikutnya Oke Dan terakhir Kita mencoba Untuk memberikan Atau memasang Slot SIM Card nya Oke Ini dia guys Dipasang slot SIM card nya Ya ini dia guys Slot SIM card nya itu Dipasang Oke Dan Demikian tutorial Dari Aliansky Cell Salam Teknisi Nias Terima kasih Sampai Jumpa 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 selamat menikmati